oke super survivor, kembali lagi bersama youtube channel asian survivor kita sudah selesai berurusan dengan bengkelnya, ternyata biaya perbaikannya juga gak terlalu mahal Gigi ya? iya cuma Rp160,000 ya? iya tadi eh seratus berapa gak? berapa, ya bentar bentar sekitar Rp160,000 kalau gak salah Rp160,000 Rp160,000 jadi amanah dari orang baik dari siapa tuh? inget gak Gigi, siapa Anggi? gak inget gak inget tapi itu tetangganya Anggi kan ya? iya, tadi udah Tris kak kalau gak salah tuh ya sempat ditelepon ya? iya itu dari Mbak Yuli, anaknya Mbak Tris Nowati dan Bapak Irman dari Dusun Kerb, Desa Anggaswangi, Godong Brobogan iya gitu ceritanya jadi setelah kita liput ternyata tetangganya nonton gitu ya? iya, kebetulan iya kemudahan di segala urusannya hmm kalau bermanfaat pasti bermanfaat ya Gigi ya? iya iya apa selalu diberi kesehatan ya intinya terima kasih banyak, ini berguna banget iya, jadi kalau ngomong-ngomong memang hmm berarti dulu waktu Pak Marioto dan keluarga masih di Godong di Grobogan sana itu cukup akrab ya dengan tetangga-tetangga ya? iya jadi ketika ke Kalimantan banyak yang merindukan gitu ya? iya lumayan hahaha jadi memang apa namanya perjalanan hidup yang berat yang dilewati Pak Marioto membuat mereka menjadi tegar ya walaupun dengan segala keterbatasan mereka selalu bersyukur dan tegar seperti Anggi membentuk Anggi menjadi sosok yang tangguh gitu ya? iya jadi sangat sangat setuju kalau Anggi ini mungkin nanti ke depan bisa calon jadi anggota kuat nih wey ini luar biasa amin tapi yang paling penting Anggi jaga kesehatan rajin olahraga supaya nanti fisiknya kuat untuk ikut tes ya Anggi ya? iya masih ada 3 tahun untuk persiapan ya Anggi ya? iya mas jadi tetap disiplin itu yang paling penting jadi belajar disiplin dari sekarang dalam segala hal supaya nanti apa yang menjadi mimpinya Anggi bisa tercapai iya tapi kalau udah jadi kuat nanti tetap ingat Bang Rival ya? ingatlah ingat dan jangan lupa dong oke baik Sobat Survivor mungkin itu video kita sekali lagi terima kasih buat orang baik dari Godong Grobogan yang sudah mendukung Anggi memperbaiki motor dan masih ada kembaliannya untuk kebutuhan-kebutuhan Anggi ya jadi semasa 500 ribu yang dititipan kita sudah kita teruskan ke Anggi dan artinya juga Anggi bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan Anggi dan keluarganya yang luar biasa Anggi Anggi sangat berterima kasih Anggi ya? iya, makas banget iya, baik Sobat Survivor terima kasih, tetap semangat penginspirasi Asian Survivor oke Sobat Survivor dimanapun anda berada kembali lagi bersama YouTube channel Asian Survivor hari ini kita tuh punya agenda lagi hari ini kita kembali bertemu dengan cucunya Pak Marioto ya, jadi Pak Marioto tuh cucunya sekolah berdampingan dengan sekolah saya saya di SMA2, cucunya di SMK2 jadi berdampingan ya jadi hari ini tuh kita dapat amanah lagi dari tetangganya Pak Marioto di Grobogan untuk mendukung beliau dan memang kemarin tadi malam saya ditelepon sama Pak Marioto sendiri untuk kalau bisa membantu beliau karena mobilnya itu rusak ya jadi mobilnya eh mobilnya motornya itu rusak terutama yang dipakai Anggi jadi bahkan sempat Angginya nggak sekolah jadi kita menunggu Anggi keluar dulu nih jadi Sobat Survivor semoga kita semua selalu sehat ya di Jumat yang penuh berkah sama dengan hari-hari yang lain juga penuh sukacita kita selalu berbagi cerita kita berbagi semangat dari Kalimantan Utara sebuah kota kecil yang namanya Tanjung Selor belum masuk kota administratif ya masih berupa kecamatan tapi ya masih terus berkembang seiring dengan pembentukan nah ini kita ditelepon dulu nih Angginya lagi telepon gini gini mana ya halo Anggi di sebelahnya masjid iya 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 di sebelahnya masjid ya halo oke oke Anggi ditunggu oke jadi kita mau pergi isi bensin dulu kemudian ngantar Anggi ke bengkelnya yang kebetulan saya nggak tahu bengkelnya di mana nah Sobat Survivor banyak PR kita yang menanti saat ini saya sedang mengawal proses penanggulan cetak sawah di SP6B oh di sana Anggi kita ada di sana kemudian kita juga sedang menantikan material untuk pembangunan musola atau perbaikan musola yang ada di sepunggur 2016 jalur Jogja mana tasmu Ngi? iya mana tasmu? aku bawa karena masih nanti oh pulang sore kak? iya oh iyalah baiklah kalau begitu di depan aja Anggi nah ini bisa pakai ini nggak Anggi? kayak jepitan anu gitu jepitan apa namanya? jepitan di ini ya biar sambil ngobrol jadi kenapa saya sambil videoin karena Anggi hari ini dapat amanah nih Anggi sebesar 500 ribu dari orang baik kayak tanya tetangganya Pak Marioto iya tadi orangnya telpon tadi saya kasih nomornya memang apa katanya? katanya nanti kalau udah sampai rumah suruh nyampaikan ke Eyangnya ada salam oh gitu sudah saya sampaikan juga kalau apa namanya kita gunakan amanah sebesar 500 ribu dari orang baik itu untuk memperbaiki motor syukur-syukur nanti ada sisanya nanti buat Anggi gitu ya iya untuk kebutuhan di rumah mungkin ya iya Anggi kesibukannya apa sekarang Ki? cuma di sekolah belajar ya gitu di sekolah pulangnya kan sore jadi bantu ibu ya sebisanya yang bisa dikerjakan iya luar biasa Bapak tetap semangat kebun? tetap tapi hari ini kan Mas Agung kan sakit nah itu juga gini jadian kita nih jadi konsep kita satu-satu dulu jadi Bapak gak kerja nih karena Mas Agungnya sakit? iya ya kerja tapi ya sambil jaga Mas Agung tapi kalau misalnya kayak disuntik itu dia gak ngamuk gitu atau gimana? dia juga udah paham ya? atau biasa gimana? ya udah biasa aja tapi apakan kakinya sakit jadi kayak kadang-kadang tuh sedikit-dikit manggih oh tapi dia gak gak teriak-teriak gitu ya? enggak gak ngamuk gitu? enggak jadi gini Ki kemarinnya sudah disuntik iya kita lihat reaksinya dulu jadi kemarin tuh kita gak gak ngambil tindakan apa-apa atau gak bawa ke rumah sakit karena kan baru selesai disuntik gitu kan ya? iya itu tapi disuntik untuk apa? gangguannya yang pikiran oh untuk menenangkan diri iya bukan untuk yang kakinya oh kok gitu iya 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 wah saya baru tahu nah rumahnya Pak Rifal yang ini Ki di sebelah sini tadi oh dari dekat aja cuma ini kita harus hati-hati nih Ki karena disini sedang ada penggalian jalan iya nah kita mesti hati-hati hati-hati sekali jadi kita beli bensin dulu terus ke bengkel tahu masalahnya apa penyakitnya apa abis itu kita Anggi naik motor atau gimana nanti? kalau misalnya sudah bagus ya? iya kalau belum yang penting kita udah bayar dulu lah ya? iya kondisi motornya dulu diperbaiki nanti urusan selanjutnya oh ternyata pulangnya sore hari ini Ki? iya tadi katanya jam 1 kalau nggak gitu jam tengah 1 kalau ikut ekstrapulikuler jam 5 jadi Anggi ikut ekskul berapa? ekskul apa? nari sama ekskul paskip tapi paskipnya belum ada pembukaan lagi kan? oh gitu dalam waktu dekat pas dibuka lagi kan sudah ada murid baru iya bulan-bulan ini katanya jadi gimana? sudah teman-temannya dari Spunggur ada satu kelas sama Anggi? nggak ada hehehe tapi satu sekolah ada? iya ada ada ya ini kita mesti hati-hati sekali di sini Ki jalannya kurang mau nyenangkan siit oke jadi Nggi untuk kebutuhan sekolahnya sendiri sudah terpenuhi kah? atau seperti apa? sudah segala kebutuhan perintilan-perintilan sekolah ada semua sudah ya? sudah sudah kita cover semua kemarin mana dari orang baik gitu ya? iya terus kemudian Agung kira-kira memungkinkan nggak kalau misalnya kita bawa ke klinik atau ke rumah sakit gitu? jalannya tuh nggak bisa jalan soalnya dia tuh nggak bisa jalan kan jadi ya gitu lah harus dibopong oi nggak bisa jalan sama sekali? nggak bisa dia nggak bangun dari kasur tuh suruh olahraga dikit-dikit nggak bangun nah maksudnya memang kakinya udah membengkak gimana gitu? udah bengkak kata-kata dua-duanya malah itu waduh itu kira-kira kena tusuk kayu kah? atau gimana ceritanya? kok bisa membengkak separah itu? katanya kena tusuk apa paku waduh 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 udah dikasih sepatu loh sepatunya nggak dipakai? enggak katanya kena tusuk paku tapi dilihat juga nggak ada bekasnya tetanus dong itu bahaya juga itu tetanus iya waduh jadi begitulah cerita kita bersama Anggi sebelah survivor tadi kita keliling-keliling jalan-jalan sama Anggi ini berarti udah nggak bisa harus dibopong kalau jalan ya? memang kelihatannya bengkak gitu ya kakinya ya? iya bengkak apa warna biru-biru merah gitu waduh enggak ada bekas luka kena tusuk? kemarin dicek bapak kayaknya nggak ada kok apa ya? yang luka itu bagian apa namanya? telapak kakinya atau betisnya atau lututnya atau apa? telapak kaki oke iya udah nanti kita itu kan harus dipastikan ya harus didiagnosa sama dokter ya? iya jadi itu kayaknya bisa di apa bisa kalau memang nggak bisa jalan itu dipercuk ke rumah sakit aja kalau gitu iya kemarin tapi masalahnya BPJS-nya katanya ya? iya BPJS-nya kan belum di anul lagi belum di aktifkan lagi iya dicoba aja dulu dibawa ke rumah sakit karena kalau itu kan soal biaya nanti kita pikirkan lah yang penting tuh mas Agungnya sehat kembali dulu ya? iya iya nanti kita coba komunikasikan kalau memang kita bisa bawa nanti kita bawa nanti oh ternyata yang disuntik kemarin itu sama uang tadi bukan untuk ini ya? bukan untuk seperti antibiotik itu bukan ya? bukan ya cuma buat yang kejiwanya itu oke lah jadi kita nanti lanjut lagi setelah sudah sampai di tengkel tetap semangat menginspirasi asiat survivor oke sobat survivor jadi motor Anggi sudah didandani sepertinya seperti injektornya mungkin ada sedikit masalah sama apa businya cuman masih ada lagi nih seperti kayak rem belakangnya nih sudah blong jadi sekalian lah di dandani kita mau bayaran dulu berapa totalnya semua permisi woi mana orangnya nih? enggak 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 sekalian bayaran ya? enggak pakai nota apa enggak? pakai nota pakai nota lampunya itu gimana Ngi? bagus aja Ngi apa? lampunya redup redup berarti akinya kali itu akhirnya bagus aja bagus aja kalau lampu gantinya ganti lampunya itu berapaan mas? kira-kira mas itu lampu tergantung yang asli apa yang yang asli berapa? yang asli lampunya 30 ribu sama pasangnya? itu tanya di dalam mas oh gitu itu enggak susah kan pasangnya mas ya? enggak bus kalian ganti lampunya lah bu lampu yang aslinya Mio depan berapa? depan oh disini rumahnya ada pipa ya dijual ya? saya baru lihat ternyata jual pipa juga disini sudah lama ya? sudah lama ya? bayaran jadi masih ada nih tambahan buat uangnya Ngi nanti untuk uang sakunya Ngi dititipkan juga buat bapaknya nanti super survivor nah sip 160 ribu iya terima kasih ini totalnya 160 ya Ngi? nah ini buat Ngi oke sisanya tambah 300 mainkan buat kebutuhan sekolahnya Ngi nih 301 2 3 oke kita balik ke sekolah? iya oke deh bapak bapak semuanya kami pamit wih ada juragan SP10 sini nih waduh ini yang paling sukses di SP10 ini yang pulih oke pamit semuanya ya waalaikum oke sobat survivor ini malam-malam kita ke rumah Pak Marioto kebetulan ada amanah yang saya diminta untuk teruskan dari tetangganya yang ada di grobogan assalamualaikum waalaikumsalam wah ini apa kabar ini putra? malam putra lagi ngapain putra? ya lagi ngepas telor eh ngepas telor? iya woi gelapnya putra eh kami masuk dulu ya putra ya pak wah luar biasa Ngi baru kita kesempatan untuk jalan setelah keliling-keliling tadi assalamualaikum semuanya wah iya 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 wah ini lagi makam ternyata ya ini nih walaupun iya 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 menurut ini makanya di jalan Ini ah look mau kalau kedua ini rata справa Nah jadi beliau menghubungi saya untuk meneruskan amanah gitu ya Jadi tadi kan saya sudah meneruskan 500 ribu untuk Mbak Anggi Nah Mbak Angginya lagi istirahat dalam Jadi amanah ini saya teruskan lagi dari orang baik Kebetulan dititipkan oleh saya ini saya teruskan ke Pancenengan Seperti itu gitu ya Ya itu ada ini masih keluarga juga ini dari anaknya Mbak Trismawati dan Bapak Firman dari dusun kerep desa Anggasuangi Godong ropogan gitu Ya tadi ngebel kesini itu tim namanya Oh Mbak Tin Adi Mbak Yul Mbak Yul Jadi sebelumnya juga adeknya yang Mbak Yul yang ngasih 500 tadi Mbak Tin ini ngasih 500 lagi buat Pancenengan Mohon diterima ya Pak ini 500 dari Mbak Tin Jadi ya jadi Terima kasih ya Mbak Tin ya Selalu diberi kesehatan Pandeng umur rezeki nya tambah banyak berkah ya Mbak Tin Amin Salam untuk Bapak sama Ibu Pak Deperman sama Mbak Trism Mbak Tin ya Itu masih sebelum disana ya Bu ya Itu ya saudara Anu Tentangga dekat temen Terus itu kan Tokoh Anu itu apa Ulama itu lo agak Anu Ketua Ketua Majelis Ketua Majelis Anu itu Jadi kebetulan Pak Marioto menghubungi saya semalam gitu ya Saya dihubungi soal Mas Agung yang sedang kakinya sedang buka Tengkai yang gak bisa jalan ya Ya tadi kan Kak Bila Gimana kalau anbonceng eh enggak bisa Gitu Jadi kita cek aja terus karena ini kan sudah disuntikkan Suntikan itu penenang ya Iya itu Suntikan penenang untuk rutin tiap Sebulan sekali Jadi Jadi kita lihat nanti perkembangannya Kalau memang dirasa perlu untuk dibawa ke rumah sakit Mending dibawa ke rumah sakit aja dulu gitu ya Karena takutnya kenapa-kenapa dengan kakinya Boleh kita lihat keadaannya Boleh kita kesana dulu ya Karena kami juga sekalian mau pulang dulu ini Karena masih ada kegiatan yang mesti harus kami lakukan Ini terutama Pak Dasur Ada acara keluarga Kita coba lihat masnya dulu Ini tempatnya ada gelap ini Iya gak apa-apa ini kita seronin Bujirnya saya lewat ya Silahkan mbak Dalam sini ya Halo mas Halo teman Halo teman Halo teman Apa kabar mas Agung Apa kabar Mas Agung kakinya yang bengkak yang mana Yang itu yang kiri Yang kiri Sampai berdarah berarti Sakit Sakit katanya gak usah Kenapa mas Agung Itu Karena cari infeksi Nah Bisa di peninggu Jari sulit-situ Terus Sampai berdarah berarti Sampai berdarah berarti ya Sampai ini ada Bercak darah berarti Dalamnya berdarah pak Itu Tidak nganu ini kan Betadine itu pak guru Sama Pak Dasron ini Kemarin Seperti apa ya Seperti bukul itu Kalau kita kerja terus jalan terus Tidak pakai Ada Kulitnya jadi tebal kan pak guru Itu dia melingkar gini Agak hitam Pada posisi agung Kondisinya Seperti ini kan Dia tidak 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 Dirasakan Atau Tidak dibersihkan lah Nama aku Tau-tau kemarin itu Dia bengkaknya memang besar Sampai kemerah-merahan Oh jangan-jangan ini anu Mata ikan mungkin Nah mungkin begitu pak Oh jadi kayak ditusuk jarum gitu ya Mas Agung ya Apa Kayak ditusuk jarum gitu Benar tapi disini masih pak Gimana ditelapak-telapak kaki Gimana Disini Oh disitu Dalam-dalam lagi sampai sini sama sini Oh banyak sekali Itu ada tiga titik Terus jalannya ada gunder-gundernya Hah iya itu itu sudah Itu anu apa namanya Mata ikan Mata ikan Itu pasti dioperasi itu Mau kan Agung dioperasi ya Mau Mau aja ya biar cepat sembuhkan Makasih ya mas Sifat Iya sama-sama Pokoknya ya mas Agung cepat sembuh Nanti kita You are my best friend Thank you so much You are my best friend too Makasih ya mas Jerman Nanti di anu aja Nanti di Impus kok Impus Impus? Mau ya Mau ya Mau ya Mau ya Biar cepat sembuh ya Mau ya biar cepat sembuh ya You are my best friend Iya Iya Maka nih Antap Tan kurusan kan Iya Anu aja nanti Nanti kita Coba boleh kita lihat Yang kelihatan seperti ini Ini darahnya Masa darah itu Darahnya loh Darah itu Buka-buka dulu Lihat sebentar Mas Agung Mungkin udah Oh yaudah Nanti kita bawa ke rumah Gini Oh ini loh Sampai atas Sampai atas Bukanya itu Kenapa kamu tidak pakai My shoes I gave it to you Buka-buka Actually Nah Bapak kita Sudah-sudah It's okay It's okay No problem It's okay No 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 Gak cukup Jadi Kenapa gak pernah pakai Shoes Yang saya kasih Ngano Keras ya pak Bilang itu Gak cocok ya Keras Ada bu Ada pulnya Cocoknya dirawa Itu Ada darahnya Noko Tapi ini Kemarin dulu Mas Agung Mas Agung Itu juga sakit itu Sakit Sakit Oh itu kayaknya Mata ikan Mata ikan Betul-betul Mata ikan sudah Oke lah Itu bisa dibawa ke rumah sakit Di bedah nanti Mas Agung You are my best friend Thank you so much Nanti kita bawa ke rumah sakit Mas Agung Oke lah Kami pamit ya mas Agung Bisa pinjam tosanya kamu sih kah Tosa Tosa Bisa nanti Bukan sekarang Bukan sekarang Nanti Pak guru Nunggu pak guru Sekarang Kapan Gak usah pakai tosan Nanti diantar pak guru Oke Oke lah ya mas Agung Oke mas Agung ya Kami pamit ya Baring-baring dulu mas Agung Oke 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 baik Sobat Survivor Kita sudah menantangkan kemana Terima kasih Sobat Survivor sudah menyimak konten kita Ini malam hari di rumah pak Karyoto Anggi kami pulang G ya Sama-sama Ini karena kita nggak bawa senter jadinya lagi Senternya juga kegedean di rumah Anggil Oke Sip Dari laut hingga pegunungan Perjuangan tak kenal henti Untuk memulihkan kejayaan Di setiap langkah pasti Bangkitkan kembali kejayaan Bulungan Di bidang pertanian 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 Perikanan Dan perdagangan Bersama kita Raih masa depan Selayan menjala ikan Di laut Perdagang Menghidupkan pasar Dengan semangat yang takkan surut Kita bangkitkan bulungan Bersatu kita dalam cinta Untuk tanda air yang tercinta Dengan kerja keras dan doa Kita pasti bisa Bangkitkan kembali kejayaan Bangkitkan kembali kejayaan Bulungan Di bidang pertanian Pertanian Pertanakan Perikanan Dan perdagangan Bersama kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berjaya Berjaya Terima kasih 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 Terima kasih.